ya lanjut ke video kedua kali ini kita mau bin untuk protein skimmer pertama kita ukur pipa ya panjangnya itu sekitar 3 cm pipa setengah in ya kemudian saya pakai monel monel yang biasa buat variasi motor itu harganya cuma 2000an ya di toko variasi motor ini nanti dipasang terbalik jadi seperti corong kemudian kita beri garis di bagian tengah jadi satu setengah cm dan satu setengah cm ambil bagian tengahnya kemudian dilubangi ya melubanginya bebas bisa pakai gunting pakai bor atau pakai memang perlu sedikit usaha di sini setelah berlubang disesuaikan besar lubang dengan sambungan selang kita pakai sambungan selang yang lurus kita pakai sambungan selang lurus sesuaikan besar lubangnya ya kalau sudah terpasang tinggal kita potong lansip ya ujung sambungan selangnya kita buat lansip kemudian kita pasang dan hadapnya itu harus menghadap ke baling-baling jangan lupa untuk monelnya kita perbesar juga lubangnya sampai sisi-sisi lubang ringnya itu habis ya jadi benar-benar seperti corong setelah lubangnya cukup tinggal kita lakukan pengeleman pengeleman cukup menggunakan superglue pastikan lubang benar-benar berada di tengah sambungan selang juga berada di tengah tepat di tengah lubang kemudian kalau masih terjadi kebocoran di pinggir-pinggir input atau monel itu bisa dilapisi dengan kapas kemudian dilem tujuannya agar pinggir-pinggirnya itu rapat jadi air benar-benar masuk melewati lubang corong setelah selesai kurang lebih seperti ini tinggal nunggu kering ini tinggal kita pasang ke pompa kemudian jangan lupa pakai selang tujuannya untuk menyedot udara jadi lihat posisi ujung sambungan selang berada di tengah lubang kita coba nyalakan kalau mungkin ada yang masih tanya kenapa harus modifikasi sebegitu ribetnya karena memang untuk menghasilkan micro bubble yang baik itu harus melakukan modifikasi baik itu impellernya atau baling-balingnya dan juga atau lubang inputnya sehingga micro bubble yang dihasilkan itu jumlahnya lebih banyak dan lebih halus agar tentu saja bisa mengikat nutrien yang ada di dalam air itu lebih efektif dan lebih efisien oke mungkin itu saja untuk update modifikasi powerhead untuk protein skimmer kali ini mungkin next update selanjutnya tentang setting protein skimmer ya setting protein skimmer yang bagus kemudian penempatannya juga mungkin saya mau share tips-tipsnya silahkan komen subscribe dan share terima kasih terima kasih